Saudara Daku Anjaksa di Sidang Perdana Kasus Korupsi BTS4G Kominfo mengungkap peran dan keterlibatan Joni G. Pelatih dan terdakwa lain. Kita akan ulas fakta-fakta dalam Daku Anjaksa bersama peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zainur Rahman. Pak Zainur, selamat petang. Selamat petang, Mbak Livi. Pak Zainur, dari Daku Anjaksa itu kan mengungkap bagaimana pengaturan proyek BTS4G Kominfo termasuk yang dibilang dalam dakwaan itu pelatih mendapatkan uang kurang lebih sekitar 500 juta dari tiap bulan ya begitu kurang lebih. Tanggapan Anda bagaimana melihat modus ini? Ya sebenarnya dakwaan Jaksa ini belum banyak berkembang dari informasi yang sudah disampaikan di waktu-waktu sebelumnya oleh Kejaksaan Agung sendiri ya. Jadi kalau dilihat dari pertama kali proyek ini muncul kemudian bagaimana para pelaku mencoba mengatur dari awal mengenai spesifikasi hanya bisa dipenuhi oleh pihak tertentu sehingga mengarahkan hanya pihak-pihak tertentu yang bisa memenangkan proyek ini. Kemudian juga proyek ini diatur sedemikian rupa sehingga hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang kemudian dimenangkan. Yang juga peraturan di Bakti sendiri yang dikeluarkan oleh Direktur Utama Bakti itu mengesahkan semua perencanaan yang dilakukan oleh para pelaku. Nah jadi dari konstruksi perkara yang dicantumkan di dalam dakwaan memang sejak awal proyek ini sudah diniatkan untuk menjadi bancakan. Sekali lagi saya sampaikan. Kenapa? Karena ya itu tadi dari awal para pelaku ini yang terdiri dari pihak swasta dari pihak pemerintah itu sudah bersekongkol untuk membuat spesifikasi yang tertuju kepada pihak-pihak tertentu sehingga ketika dilakukan tender pihak-pihak itulah yang akan memenangkan proyek-proyek tersebut. Kemudian sebagai imbal baliknya para penyelenggara negara termasuk khususnya adalah Menteri Kominfo itu menerima sejumlah uang secara rutin maupun tidak rutin dari para penyedia barang janjasa jika ditotal nilainya hingga sampai 17 miliar rupiah. Nah tetapi kan kalau kita lihat dari total kerugian keuangan negara yang dihitung oleh auditor jumlannya hingga sampai 8 triliun. Dari mana kerugian 8 triliun itu terjadi jika dakwaan jaksa hanya menyebut Menteri Kominfo menerima uang sejumlah 17 miliar rupiah. Penjelasannya adalah proyek ini gagal total. Kenapa disebut gagal total? Karena dari 8 ribu rencana BTS yang akan dibangun ternyata hanya sekitar 900 input itu pun tidak dapat berfungsi sebagaimana yang direncanakan. Sehingga kemudian auditor menyebut ini sebagai total loss. Tentu di sini ada banyak pihak yang mendapatkan keuntungan materi Mbak Levy seperti misalnya adalah para penyedia barang dan jasa maupun pihak-pihak lain yang sebenarnya tidak harus menerima pemberian dari para penyedia barang dan jasa ini. Tetapi yang belum kita lihat dari dakwaan yang tadi dibacakan di persidangan Mbak Levy dari informasi yang beredar sebelumnya kan ini diduga ada keterkaitan dengan politik begitu ya. Tetapi kita tidak menyebut satupun itu di dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Apakah ini adalah strategi dari jaksa akan membukanya nanti di dalam fase pembuktian ataukah ada sesuatu yang memang belum dibuka atau disembunyikan bahkan oleh pihak kejaksaan. Nah ini kita akan menunggu nanti sampai ke pihak pembuktian. Misalnya apa? Misalnya Yus Rizki, Direktur Utama PT BUP itu hanya disebut menerima sebagai perorangan bukan atas nama perusahaannya. Bahkan PT BUP tersebut tidak disebut sama sekali di dalam dakwaan ini. PT BUP ini adalah salah satu perusahaan yang dimiliki oleh pihak Soro, suami dari Puan Maharani. Sehingga ini juga menjadi pertanyaan publik. Mengapa Yus Rizki disebut menerima 50 miliar padahal jelas Yus Rizki melaksanakan pekerjaan tersebut atas nama perusahaan, Mbak Levy? Terima kasih telah menonton!